bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi berjumpa kembali kita di channel hidro banjar baru salam sejahtera untuk rekan-rekan setanah air semoga kita selalu dalam lindungan sang maha amin 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 ya rabbal amin oke jadi di kesempatan ini ya kita coba review sebuah alat ya teman teman ya sekaligus nanti kita coba sharing wearingnya ya teman teman ya atau cara pasangnya jadi aku disini tidak ada niatan untuk menggurui ya teman teman ya jadi kita cuma sharing saja teman teman seperti itu dan aku mohon bantuan untuk koreksinya jika ada kekeliruan yang aku sampaikan di dalam video ini teman teman ya oke langsung saja disini kita coba lihat ada alat ya teman teman ya ini namanya adalah baterai analyzer ya teman teman ya disini kita lihat ya dan ini nantinya berfungsi untuk mengukur atau memantau baterai kita seperti itu teman teman ya dan juga penggunaan beban yang kita gunakan teman teman ya jadi berapa watt bebannya nanti bisa dilihat dari alat ini teman teman ya dan kapasitas baterai juga nanti akan terlihat dari alat ini teman teman ya dan kebetulan disini aku mempunyai atau memesan yang 50 ampere untuk shooternya teman teman ya disini kita lihat ya ini sun resistornya teman teman 50 ampere jadi pilihannya itu ada 50 ada 100 ada 200 dan juga ada 300 terus juga ada yang tanpa shooter resistor ini teman teman ya jadi pilihannya banyak teman teman jadi nanti disesuaikan saja dengan rangkaian teman teman yang ada di rumah oke selanjutnya untuk wiringnya teman teman ya tapi sebelum kita lanjut disini aku mempunyai aki ya teman teman ya sebagai alat bantu untuk simulasi teman teman ya di video ini jadi aku menggunakan aki disini 6 volt 4 ampere teman teman ya dan aku rangkai seri fararel sehingga mendapatkan 12 volt 8 ampere teman teman ya untuk baterai ini selanjutnya nanti untuk beban aku gunakan lampu DC ini ya ini 1,5 watt teman teman oke dan barang yang kita dapatkan dari paket pembelian disini juga ada kabel ya sebanyak 6 biji ya teman teman ya disini kita lihat warna hitam ada merah ada 2 hitam ada 2 biru ada 1 dan kuning ada 1 untuk yang berwarna kuning dan biru ini mempunyai skun ya teman teman ya untuk sisanya tidak teman teman oke ini kita taruh dan kita lihat disini ada yang namanya manual book nah di manual book ini juga di kasih lihat ya wiring yang tanpa menggunakan sun resistor nah ini ada ya jadi wiringnya seperti ini dan ini yang menggunakan sun resistor oke ini kita abaikan nanti untuk teman teman yang pengen beli juga silahkan ya dibaca baca untuk manual book ini agar tidak salah pemasangannya atau bisa teman teman simak video ini atau video video lain yang lebih senior menggunakan cara pasang baterai analyzer ini teman teman ya selanjutnya disini kita coba lihat untuk rangkaiannya teman teman ya atau wiringnya kita lihat ya jadi disini ada 1 2 3 4 5 6 ya teman teman ya ada 6 tombol disini dan yang pertama nanti disini kita pasangkan kabel yang berwarna merah ini teman teman ya yang berwarna merah ini dan langsung kita koneksikan ke positifnya baterai oke selanjutnya disini ada warna hitam yang kedua ya teman teman langsung juga kita koneksikan ke negatifnya baterai teman teman selanjutnya disini ada berwarna biru ini untuk ke sun resistornya ya teman teman ya dan posisinya itu jangan sampai salah jadi untuk yang berwarna biru ini berdekatan dengan negatif baterai ya yang langsung ke baterai ini teman teman ini ada kabel kan yang langsung mengarah ke baterai maka berdekatan dia ya teman teman selanjutnya disini ada yang berwarna kuning teman teman dipasang di sebelah sini dan ini posisinya jangan sampai kebalik ya teman teman pokoknya warna biru warna kuning ini jangan sampai kebalik ya dan kuning ini berdekatan dengan negatif yang mengarah ke lot ya teman teman atau ke beban teman teman oke disini terlihat ya jadi ini nanti bebannya kalau kita aplikasikan di rangkaian VLTS ini nanti arahnya ke importer ya teman teman karena disini sebagai simulasi saja maka aku coba menggunakan lampu DC 1,5 watt ini teman 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 oke kita coba cara pasangnya ini kita taruh terlebih dahulu disini yang berwarna merah terlebih dahulu teman teman jadi ini tinggal tekan saja ya teman teman ya ini kita tekan seperti ini tekan dan masukkan kabelnya teman 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 lepas oke ini udah panjang selanjutnya disini kita coba pasang lagi yang berwarna hitam teman teman caranya yang secara sama ya teman teman ya kita tekan seperti ini dan kita masukkan udah kita lepas selanjutnya yang berwarna biru ini teman teman ya di nomor 3 teman teman selanjutnya terakhir disini ada yang berwarna kuning oke sudah terkoneksi dan disini kan ada lagi ini teman teman ya dua tombol ya disini yang warna merah dan juga warna hitam jadi ini untuk beban yang voltasenya itu dibawah 8 volt ya teman teman ya jadi kita tidak gunakan teman teman jadi aku tidak menggunakan warna merah dan hitam ini tidak aku gunakan karena disini kan untuk rangkaian PLTS 1 disini menggunakan 12 volt ya teman teman ya jadi ini kita abaikan saja ya teman teman ya selanjutnya teman teman yang berwarna hitam pertama ini nanti kita koneksikan langsung ke baterai teman teman ya jadi ini langsung ke positifnya baterai ada disini teman teman ya nah nanti langsung masuk ke positifnya baterai selanjutnya ini mengarah ke lot ya yang warna merah merah ini positif ke lot ya atau ke beban dan disini ada yang warna merah hitam terlebih dahulu ya kita pasang dulu untuk rangkaian ya terlebih dahulu 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 ya selamat menikmati nah jadi teman-teman ya rangkaiannya kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya kita ulangi teman-teman jadi yang merah ini yang merah ini nanti langsung ke positifnya aki yang warna hitam ini langsung ke negatifnya aki jadi disini aku ngambilnya disini ya karena disini gak ada yang bisa dikoneksikan ya jadi aku langsung ambil ke sun resistornya selanjutnya yang warna biru berdekatan dengan negatif aki ya dan warna kuning ini berdekatan dengan negatif beban seperti itu ya teman-teman ya untuk wiringnya teman-teman dan kita coba lihat tampilan di depannya nah disini teman-teman ya tunggu nah disini untuk baterai tertera disini ya terlihatnya 11,8 pol ya teman-teman ya dan watt yang aku gunakan disini ada 4,14 watt ya teman-teman ya dan disini mahnya 4090 ya teman-teman ya dan ohmnya disini ada 300 eh sorry 34 ya 33 34 seperti itu ya teman-teman ya dan disini ada running time ya teman-teman ya jadi ini baru digunakan seperti itu teman-teman ya jadi rangkaiannya sangat sederhana sekali ya teman-teman ya nah dari alat ini nanti kita bisa memonitoring ya teman-teman ya atau memantau rangkaian PLTS kita yang ada di rumah ini kita buka karena masih baru press bismillah nah ini teman-teman ya nah untuk mengenai cara setting ya teman-teman ya sangat gampang sekali juga untuk settingnya kita tinggal tekan saja tombol yang ada disini teman-teman ya nekannya itu beberapa detik saja teman-teman kita tekan seperti ini sebagai contoh nah disini adalah indikator baterai nantinya teman-teman ya kita tekan seperti ini ini adalah untuk setting amperenya teman-teman sekali lagi ini untuk meng-clear data ya teman-teman ya ini untuk meng-clear data yang ada disini teman-teman ya jadi untuk energi ini nanti bisa di-clear dan MAH ini juga bisa terus ohmnya disini juga bisa dan time-nya juga bisa nah ini teman-teman ya hasil akhir pemasangannya kurang lebih seperti ini jadi sedikit aku ulang untuk wiringnya tadi langsung kita mulai dari power untuk menghidupkan baterai analyzer ini ya teman-teman ya yaitu kabel merah dan hitam ini langsung ke baterai ya teman-teman ya negatif dan positif baterai jadi ini aku ambilkan langsung dari terminal block yang mengarah ke baterai ya teman-teman ya selanjutnya untuk yang kabel berwarna biru ini di dekatkan ke shooter yang dari negatif baterai ya teman-teman ya ini dari negatif baterai selanjutnya yang berwarna kuning ini dipasang mendekati negatif baterai yang mengarah ke beban teman-teman untuk positif yang dari baterai ini tanpa ada penghalang ya jadi dari baterai langsung mengarah ke beban teman-teman selanjutnya disini kita lihat ya untuk tegangan disini ada di 13 ya dan aku setting tadi di 13,7 atau 8 teman-teman selanjutnya dibawah disini MA kosong dan watt kosong watt hour nya juga kosong teman-teman ya hanya tertarik disitu MA hanya teman-teman karena disini beban sedang op teman-teman ya nah ini jikalau beban kita nyalakan seperti ini maka disini terbaca datanya ya teman-teman ya jadi disini ada 1,62 ampere dan watt nya disitu ada tertera 21,6 watt ya seperti itu teman-teman ya dan running time sedang berjalan teman-teman mantap ya jadi disini alat ini kita bisa memonitoring kapasitas baterai kita ya teman-teman ya jadi tadi ini aku ulang settingnya untuk SOC nya ini full di 13,8 seperti itu teman-teman ya dan low nya tadi aku taruh di 12,3 teman-teman seperti itu teman-teman ya oke jadi mungkin cukup sampai disini dulu perjumpaan kita pada sore hari ini di cuaca mendung ya jadi cuma dapat asupan 10 watt disana tertera teman-teman ya dari panel teman-teman ya disana tertera dari 9-10 watt seperti itu teman-teman ya karena cuaca saat ini sedang mendung di daerahku ya teman-teman ya dan bagi yang pengen juga beli ini silahkan ya nanti link insyaallah aku taruh di kolom deskripsi seperti itu teman-teman oke jangan lupa berbahagia selamat sore